TKI Babu atau Pahlawan Devisa Koalisi 55 Organisasi Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang tergabung dalam lingkaran Aku Cinta Indonesia, LACI, mengecam kicauan wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadinya. LACI menganggap kicauan Fahri telah melecehkan martabat para pekerja Indonesia di luar negeri. Dalam kicauannya pada selasa pagi lalu, Fahri lewat akun ad Fahri Hamzah berkicau, anak bangsa mengemis jadi babu di negeri orang dan pekerja asing meraja lela. Setelah ditanggapi netizen, kicauan itu dihapus pada selasa malam. Tak tanggung-tanggung, tanggapan bernada sinis dilontarkan Menteri Tenaga Kerja dan Aktivis Migran melalui akun Twitter pribadi masing-masing. Berseberangan dengan sebutan Fahri Hamzah, TKI justru disebut sebagai pahlawan devisa negara. Data menunjukkan, hingga Oktober 2016, TKI sudah menyumbangkan remitansi atau pengiriman uang ke dalam negeri senilai 7,4 miliar dolar Amerika atau setara 97,5 triliun rupiah. Meski jumlah remitansinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 15,56 persen, jumlahnya tetap cukup signifikan. Apalagi jika dilihat dari salah satu penyebab penurunannya, yakni moratorium pengiriman TKI informal ke wilayah Timur Tengah sejak Mei 2015. Jika kenyataannya tergambar dalam data, apakah pantas seorang wakil rakyat menyebut TKI mengemis dan menjadi babu? Bagaimana langkah selanjutnya setelah menuntut Fahri Hamzah meminta maaf? Dan mana yang lebih pantas sebutan untuk TKI, babu, atau pahlawan devisa? Ya, tema dialog kita pada siang hari ini, TKI, babu, atau pahlawan devisa ini saya ada Mbak Anies dan juga Pak Hermono. Ini sebetulnya kalau kita melihat kondisi para TKI kita di sana, kalau di online itu sudah banyak yang bukan hanya menolak tapi marah sebetulnya dan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Tapi apa iya, memang sebetulnya TKI kita yang berangkat ke sana itu mengemis untuk menjadi, saya nggak akan menyebut babu, untuk menjadi tenaga kerja di sana? Mungkin dari Mbak Anies dulu. Saya kira tidak ada ya. Jadi orang ke luar negeri itu hanya satu tujuannya bekerja gitu. Jadi memang kondisi kerjanya itu ada yang sudah layak dan mayoritas memang belum layak gitu. Tetapi itu juga tidak bisa dikatakan mereka mengemis gitu. Mayoritas mereka bekerja. Dari sekitar 7 juta warga negara, itu memang 85% itu pekerja rumah tangga ya. Yang kata istilahnya Pak Fahri itu babu gitu. Bagi kami memang itu merendahkan martabat gitu. Karena dalam konteks perburuhan sendiri, istilah itu sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu gitu. Makanya kenapa dunia internasional melalui ILO itu mengesahkan konvensi sendiri khusus PRT. Karena memang selalu dikonotasikan dengan pekerja yang tidak bermartabat gitu ya. Didikotomi sebagai sektor informal gitu. Makanya 2011 disahkan konvensi tentang PRT. Untuk mengatakan mereka adalah pekerja formal yang harus dijamin hak-haknya gitu. Ada nggak yang nyampein ini, apa namanya secara langsung ke Mbak Anies atau juga mungkin ke Pak Hermono, TKI-TKI yang di luar negeri sekarang itu terkait penyataan dari Pak Fahri Hamzah. Di luar apa yang mereka sampaikan di online ya, di berita-berita. Artinya kan kadang-kadang orang akan menulis di perbagus gitu. Tapi sesungguhnya dia marah luar biasa sebetulnya. Banyak yang marah luar biasa gitu. Saya menerima banyak sekali WhatsApp, SMS yang mereka sangat marah dan apa yang mereka bisa lakukan gitu. Karena apa? Selama ini salah satu sumber masalahnya itu juga DPR. Jadi revisi undang-undang TKI itu kan dari tahun 2010 sudah dimulai menjadi prioritas prolegnas. Dan sampai hari ini belum selesai gitu. Sehingga ini juga mestinya ini menampar DPR sendiri gitu. Mereka belum bekerja maksimal untuk memproteksi mereka, justru mengolok-ngolok apa yang dilakukan. Apalagi Pak Fahri itu juga ketua tim was TKI gitu. Pak Hermono, cuitan dari Pak Fahri Hamzah mengatakan dengan kalimat babu itu karena memang kebanyakan mayoritas TKI yang bekerja adalah pekerja domestik begitu mungkin. Seperti itu kondisinya Pak? Kalau kita lihat statistik di BNP 2 TKI sekarang itu proporsi yang bekerja di sektor rumah tangga atau domestic worker atau RT itu sekarang sudah jauh menurun. Sekarang ini kan perbandingannya justru yang formal itu sudah 55 persen. Yang informal itu sudah 45 persen. Sebelumnya, sebelum moratorium di Timur Tengah memang proporsi yang pekerja rumah tangga itu lebih besar. Tapi sekarang sudah terbalik. Namun demikian saya ingin tegaskan. Kalau kita bicara PRRT atau pekerja domestik, yang mengemis itu justru negara sana bukan kita yang mengemis. Mereka meminta mereka ke tingkat ketergantungan negara-negara seperti Timur Tengah, Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, itu sangat besar terhadap tenaga kerja kita. Jadi kalau sekarang saja kita moratorium di Timur Tengah, mereka itu mengemis-gemis please, buka dong, buka dong. Jangan moratorium. Jangan moratorium. Jangan moratorium. Bisa bayangkan sekarang pekerjaan domestik kita di Singapura 140 ribu, Hongkong 110 ribu. Kalau mereka tidak ada pembantu atau PRRT, bagaimana mereka? Boleh nggak kalau saya katakan, ini ketua tim pengawas ketenaga kerjaan ini nggak ngerti sebetulnya kondisi ketenaga kerjaan kita, apa namanya, TKI yang keluar negeri ini? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh Pak Fari. Tapi yang jelas, saya juga ingin tegaskan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies bahwa PRT itu diakui oleh ILO sebagai decent work, pekerjaan yang bermartabat, profesi yang bermartabat. Ya, artinya kan gini, ketika dia mengatakan bahwa anak bangsa mengemis, padahal sebetulnya dalam tanda kutip tadi Pak Hermono bilang justru yang meminta adalah negara-negara sana sebetulnya. Artinya kan ini nggak ngerti sebetulnya kondisi... Ya, saya tidak tahu apakah pemilihan kata, tetapi yang pasti, negara-negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia, Hong Kong, tingkat ketergantungan mereka sangat tinggi. Justru kita memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Inilah yang harus kita gunakan, posisi tawar kita yang sangat kuat, tingkat ketergantungan mereka yang sangat tinggi, ini harus dijadikan bahan negosiasi untuk memperbaiki kondisi perlindungan pekerja kita di negara-negara itu. Jadi, ini yang kita memang belum meratifikasi konvensi 189, tetapi kita bisa saja mengadopsi elemen-elemen dari konvensi tersebut untuk dijadikan bahan perundingan, kemudian untuk dimasukkan dalam kontrak kerja, karena elemen-elemen dari konvensi itu sudah sangat baik untuk memberikan perlindungan. Kita akui bahwa perlindungan terhadap pekerja migran khususnya yang bekerja di sektor domestik itu masih jauh dari baik lah, masih banyak yang harus kita benai. Inilah saatnya kita, sebetulnya, saya punya keyakinan, kita ini punya posisi tawar yang sangat kuat kalau kita bicara pekerja domestik. Mereka luar biasa tergantung. Ketergantungan mereka, mereka yang mis-mis-mis, please, jangan dioratorium, please. Itu yang terjadi. Mbak Anies mungkin menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, saya kira kemungkinan dua hal. Pertama, memang Pak Fahri tidak tahu secara persis realitasnya seperti apa. Tetapi bisa jadi yang kedua, bahwa memang mindsetnya seperti itu. Cara pandang terhadap PRT, tidak hanya di Indonesia, saya kira di berbagai belahan dunia, PRT itu kan selama ini selalu dikonotasikan dengan pekerjaan rendahan, tidak dihormati, tidak punya nilai ekonomis. Sehingga memang sering disebut dengan istilah-istilah yang merendahkan. Tetapi sebenarnya, Ifot Ailo, itu tidak hanya tiba-tiba tahun 2011, kita memahami bagaimana kontestasi diskursus tentang PRT itu, betapa beratnya. 70 tahun sampai menghasilkan konvensi itu karena perdebatan di dunia perburuan internasional. Jadi, istilah itu sendiri saya kira sudah 70 tahun lebih ditinggalkan dan tidak boleh dipakai karena itu leka dengan perbudakan, leka dengan kerja paksa. Bukan dengan pekerjaan rumah tangga yang dijalani oleh para TKI, nilainya 45% tadi yang ada di luar negeri ya. Saya berharap, apa namanya, itu hanya tulisan Pak Fahri di Twitter ya, kalau dia punya asisten rumah tangga, dia tidak akan menempatkan asisten rumah tangga itu serendah tulisannya di Twitter itu. Kita jadilah sebentar ya, Pak Hermono, pemirsa jangan kemana-mana, Langstok masih akan kembali usai jadilah.